Kita harus paham karakternya dunia itu kayak apa Maka kemudian kalau kita ingin ngerti karakternya dunia Maka kita harus paham tentang salah satu sifatnya dunia yang kadang-kadang kita lupa Kalau kita lupa setelah syafi Makanya kita harus paham karakternya dunia yang diceritakan oleh para ulama Saya akan ambilkan salah satu di antara perkataan para sahabat Ada salah satu sahabat yang bisa menjadi referensi ketika kita bicara tentang masalah ini Yaitu No'man bin Bashar itu mengatakan Makanya Nabi kemudian mengatakan dan menyampaikan kepada kita Kalau kamu sudah ngomong tentang dunia Sesungguhnya tidak ada yang tersisa dalam kehidupan dunia kecuali balaun Balaun itu cobaan Ditanya banyak Makanya ketika kamu masih hidup di dunia Maka persiapkanlah dirimu dengan sebuah bekal Dan tidak ada bekal yang paling baik kecuali adalah sahabat Karena sahabat itu apa? Sahabat itu perisai yang tidak pernah patah Udah yang tidak pernah tertosok Pedang yang tidak pernah patah Itu sahabat Makanya kemudian disitu kita akhirnya mengetahui Sifatnya dunia itu mengajarkan kepada kita tentang apa? Kesulitan Karena banyak perkara yang kita rencanakan dalam kehidupan dunia Perkara itu datang menyampaikan kehidupan kita tidak sesuai dengan rencana yang kita miliki Ingat ikhwan Angin itu tidak bertiup sesuai dengan kehendaknya anak dan antum Kenapa? Yang memiliki angin itu adalah Allah Dan yang menggerakkan angin itu adalah Allah Dan Allah menggerakkan angin kesulitan dalam kehidupan orang itu di dunia Orang kalau tidak paham ini Maunya itu hidup itu enak dan tidak siap untuk menghadapi kesulitan Orang kalau tidak siap menghadapi kesulitan Akan sempit hidupnya dan pahit bagaimana akhir hidupnya ketika tidak paham Bagaimana sifat kehidupan itu Makanya sampai-sampai kita mendapati perkataan dari No'man tadi No'man bin Bashir Tidak ada yang tersisa kecuali apa? Yaitu rasa pahit Yaitu adalah balak, cobaan, dan kemudian fitnah Dan itu pasti menyambah dalam kehidupan kita Makanya sampai dalam kehidupan dunia Allah itu menitipkan air mata Ada tidak sifatnya penduduk syurga itu meneteskan air mata? Tidak ada Tapi ternyata dalam kehidupan dunia Saking Allah itu mengerti Bahwasannya kehidupan kita akan menemukan banyak kesulitan Sampai Allah itu menitipkan air Bukan hanya pada lautan Bukan hanya pada samudera Bukan hanya pada sumur Dan bukan hanya pada sungai Tapi Allah menitipkan air pula pada belakang mata kita Kenapa belakang mata kita dikasih air oleh Allah? Supaya antum dan saya meneteskan air mata Ketika melewati kesedihan yang ternyata dalam hidup Makanya dijadikan apa? Belakang mata kita itu adalah air Makanya Nabi netes tidak air matanya Nabi netes air Padahal Nabi adalah orang yang paling kokah Dan paling kuat dalam iman Tapi cobaan hidup yang dirasakan Nabi itu berat Makanya sampai Nabi Ada beberapa perkara yang menjadikan Nabi itu nangis Ada sebuah kitab bagus itu Perkara-perkara yang membuat Rasulullah itu meneteskan air mata Bagus banget itu Kenapa Rasulullah itu meneteskan air mata? Ya karena beliau mendapatkan kesulitan pula Padahal beliau itu adalah menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Nah kalau manusia yang paling dicintai oleh Allah saja Ternyata itu meneteskan air mata Apalagi manusia-manusia yang lainnya Makanya Rasulullah kan pernah kan Gendong Ibrahim Nalir air matanya Sampai kemudian para sahabat itu tidak percaya Melihat air matanya Nabi Kemudian ngomong Mahadihidumu ya Rasulullah Ini air mata ini yang menetes air mata apa ya Rasulullah Kemudian Nabi menjawab Lalu kemudian Rasulullah itu kemudian menjawab Mata punya hak meneteskan airnya Hati punya hak tercelup dalam sedihnya Tetapi kami tetap rindu kepada keputusan Allah Rasul meneteskan air mata Makanya disitu kita paham Apalagi ketika kita beriman Antum ketika menjadi seorang pebisnis, pedagang Kalau kemudian antum tidak beriman Mungkin kesulitannya tidak terlalu banyak Tapi semakin kita beriman Kesulitannya akan semakin banyak Kenapa? Dunia itu diibaratkan oleh Nabi Bagi orang yang beriman kayak penjara Dan sesungguhnya bagi orang kafir itu kayak syurga Makanya mereka melabrak apapun itu Mereka akan terjang Karena mereka tidak ada batasan Dalam kehidupan di dunia Beda dengan orang yang beriman Mungkin ada yang bertanya sama kita Kenapa ya Ustaz orang yang beriman Kok dikasih kesulitan dalam hidup? Loh Kalau kita tidak dikasih kesulitan dalam hidup Sebagai konsekuensi iman Antum akan kemudian takut mati Karena antum dan saya terlalu enak Hidup di dunia ketika tidak pernah tersapa Dengan kesulitan dan ujian Makanya kenapa? Kalau ada yang bertanya Kenapa ya orang yang beriman Kok banyak tersapa dengan ujian Air matanya mungkin menetes Supaya dia tahu Itulah hidup di dunia Supaya dia tidak kerasan hidup di dunia Dan membayangkan pertemuan indah Dengan raknya untuk menemui Segala amal yang telah dilakukan Susah payah ketika saturnya menghadapi ujian Karena penjara itu kan Memang susah Dan Rasulullah kan sudah mengatakan Ini penjara Coba kalau ada penjara terlalu enak Tidak mau keluar Di Cipinang kalau dikasih wifi Ada wifi spotnya Ada kemudian olahraganya Kemudian dia bisa mesen apa saja Kira-kira penjahatnya mau keluar Tidak ketika habis Tidak lah Mas keluar Mas tiga bulan Tidak lah pak Nambah lagi pak Bisa tidak Saya bunuh siapa Supaya ditambah lagi Kenapa terlalu enak Makanya orang yang beriman Kalau kemudian saya pernah ditanya ya Karena ada ikhwan itu pernah nanya sama saya Kenapa ya ustad Antum selalu katakan orang yang beriman Itu ujiannya berat Coba sampaikan tanpa ada Saya jawab loh Gini loh Orang yang beriman itu Dijadikan oleh Allah itu berat Karena sesungguhnya Supaya dia ketika hidup ini Tahu bahwasannya ini adalah perjuangan Nanti ketika dia menotop mata Dia baru istirahat Terima kasih telah menonton